Ya by the way teman-teman selamat datang di OC Mania Keluarga Indonesia Cup Jadi sebelumnya maaf banget saya Taruh bangun Ya kita ngelanjutin aja dari yang sudah ada disini Kita sudah ada casting sama-sama Ini merupakan salah satu match itu ya Match upper bracket Dan disini kita sudah melihat casting sama Sudah mulai 2 poin Dan sepertinya akan mengambil poin ketiganya disini Ya kita akan melihat poin ketiga Kembali dirai oleh Kevin sama Disini skor sudah 3-0 ya Oke disini kita melihat peg dari Kevin sama yaitu Dishnomi ya Dan selagi kita menunggu matchnya mulai disini kita akan melihat band dari Coki dan eh Kevin sama dan Coki ya disini band pertama tadi itu dari Kevin sama yaitu Tuk Tuk Boshi Kemudian dari Coki band nya Ragnarov Oke 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 Cukup jarang, banyak orang mainnya di LN kalau nggak screen biasanya Masih masuk across nih kedua band tersebut buat gue Dan ini, tadi kem yang pick ya? Yang pick Kevin sama Oke, Kevin sama pick ini gue nggak tahu karena sebenernya technical ini sedikit lebih tidak terlalu dead dibanding rise pick yang lainnya kalau gue lihat Jadi mungkin Choky punya peluang di sini karena OD nya juga sangat berat, 9,3 Kalau Choky bisa mempertahankan aplikasi dan tidak banyak mana miss, mungkin bakal jadi breakpoint sih Sekarang kita ini Soalnya bener-bener tipis banget, kira-kira ribu Iya bener sekali Pernah nih selainnya? Ya, gak bermain Sorry Enggak ini kita naus ya Apa sih namanya? Gimana ya? Gue gak terlalu sering stream matchnya Kevin sama, jadi mungkin bisa dikasih tahu Apa sih namanya? Poin-poin unggulannya dari Kevin sama dan Choky itu kira-kira apa aja? Gini, Kevin sama itu buat gue itu literally all-rounder kecuali akurasi mungkin dibawah Choky ya Tapi kalau Choky sendiri kontras jadi lebih ke akurasi main early game staff ya yang star ratingnya gak terlalu tinggi kemudian long note juga ya Long note, long note berat pun dia mungkin bisa ya Tapi dilihat dari tadi yang pick sebelumnya itu challenge rider ya Kevin sama 916 dan Choky 837 Ngebuktiin kalau Kevin sama auto note nya lebih exholder pada Choky misalnya In terms of crosskill Oke Dan sebenernya sih ini juga kita melihat kan Kevin sama itu pemain dengan rank tertinggi ya sebenernya ya? Kalau dari jakar pemain kalau gak salah Actually Ray Tapi Ray kan 7k ya Ya Ray juga campur 7k Tapi mungkin kalau dilihat secara 4k skill nya mungkin Kevin sama yang paling shock ya Hmm Bisa dibilang sih Cuman pertanyaannya siapa yang bisa mendekati dan setara lah Hmm Oke, selagi kita tadi ngobrolin soal Kevin sama Di sini Choky sudah mulai membangun Ya, Choky ngebek Ya di sini tadi Choky sudah mulai membangun combo ya Dan di sini Ya tapi sayang top di 2400 tadi kalau gak salah dan Kevin sama sebelumnya di awal-awal sama tengah lagu itu sempet Broke berapa kali dan 5000 point perbedaan sekarang Sebenernya sudah beda jauh ya Beda 0,2% sedikit Choky di atas Kevin sama Iya by the way sorry kalau streamnya patah-patah lagi Belum beli TV adapter Kayaknya kemungkinan besok Anak-anak hari minggu tutup Ya di sini kita memasuki bagian akhir lagu sepertinya keunggulan masih akan dirai oleh Choky di sini Sudah iya sepertinya sudah gak ada anal game tertisa kecuali bagian columnnya aja sih Iya dan ini bakal jadi first break point Iya poin pertama dirai oleh Choky ya di sini Yap poin pertama Choky dan sekaligus itu adalah break point Solusinya 4550 Nggak 4750 sepertinya Oke iya kita akan melihat pick selanjutnya dari Choky dan internet gue merah Oke masuk ke pick kelima pick ketiga Choky Benar ya Ya nggak tahu ini bakal jadi pick yang bagus atau enggak karena meskipun Choky sangat extra BLN tapi Kevin Top player sekarang ini Hmm jadi Ini sisa tompat ya Kevin sama Choky Dan yang di lower bracketnya itu kan udah tinggal dua ya Chokok Choky dan Alian Dan Alian Terus ganti nama jadi Clyde Gue gak tahu manggil apa gue Gue singkatin Clyde aja Nama gue juga biaya manggilnya gimana Literally Semua yang di upper bracket ini Sangat excel dalam LN ya Iya bener juga sih Iya Tapi kalau misalnya dilihat juga emang pemain Indo memang bukannya Kebanyakan excelnya di LN ya Iya Let game LN Tapi Tapi untuk secara akurasinya Akurasi LN ini masih Tapi Belum terlalu gimana ya Belum Belum terlalu menonjol sih Oke Oke tadi kita bisa melihat break terutama dari Kevin sama Dan disini lagi-lagi Choky break Hehehe Enggak Choky paling kali break tadi Padahal Padahal tadi udah 1600 komo sih Bener Dan disini kita lihat Choky sendiri Akurasinya bisa dibilang Cukup jauh ya Dengan Kevin sama Perbedaan akurasi sampai 0,5 Dan disini Choky ternyata break lagi Gua melihat tadi Break pertama Choky itu agak aneh sih Entah dia nggak nge-release Kayaknya mis-read atau Finger lock Dan sekarang masuk ke bagai invertnya Iya disini Kevin sama break kembali Choky juga break disini Siapa yang lebih banyak breaknya sih sebenernya Kalau udah urusannya seperti ini Karena Resiko column lock Column locknya itu udah Ya udah literally Di resiko paling tinggi Kalau udah Bagian invert seperti ini Dan ya sepertinya Udah bedanya 1% Buat Choky Dan disini Ini bakal jadi poin buat Choky Sepertinya Bener Disini kita melihat poin kedua dari Choky Ya 8-9-9 dengan 9-4-1 Apa Kira-kira Apa ya Konsiderasi Kevin sama nge-pick Map LN yang ini Karena kan sebelumnya Tadi Pick Map LN juga Dan Ya kita bisa melihat keunggulan Dan Choky ya Apa yang membuat Kevin sama Yakin bahwa pick ini Akan Mendapatkan In favor buat dia LN kali ini itu Nggak lebih ke screen ya Secara Kalau nge-attacknya itu Lebih ke jack Dan sedikit technical juga Jadi Mungkin Kevin sama Mendebak kalau Choky nggak bakal Cukup bagus di Bermain Jack di Longknot ya Jadi Makanya mungkin Seperti Mangan Kevin memilih ini Kalau dari yang gue lihat Dan sepertinya Kevin Sudah unggul 2% Kurang sedikit Akurasinya Bener Dia udah 2% Bener sekali Dan 9,5 What the hell you doing? Walaupun Kedua pemain Masih memegang full combo Kalau nggak salah ya Ya tapi Cokkan Choky udah jatuh banget Aku rasanya sejak di awal Bener Gue nggak tau ini Coky main di crossfit berapa Ini 30 atau 31 Kayaknya Tidak Tidak Bisa mendapatkan keunggulan Ya harus berharap Kevin Sama break ya Break cukup banyak Dan Choky nya sendiri Disana uncompo Terutama di bagian terakhirnya itu Jadi kejadian Gue nggak tau sih Waktu race lawan Choko Choky itu Kayaknya nggak di pick sih ini Jadi waktu Gue nge-refery matchnya Heliza sama Clyde Dam Itu Clyde Dam Fail Karena di bagian akhirnya Tapi meskipun Sebenarnya skornya Cukup jauh di 40 ribuan Heliza lebih unggul ya Tapi ya Begitulah Akibat dari efek Di bagian terakhirnya itu Emang risk cancel sebenernya Kalau lu nggak bisa nge-tapnya itu Oke nanti kita lihat ya Bagaimana itu Dua pemain Tengah Tengah jalan dan 1,5% Kira-kira ini Beda aburasi Terus kok ini beda Kayaknya sulit telat ya Di sini Di Gue Oh Kalau telat gitu Mungkin berarti ada salah satu Pemain koneksi yang masalah kayaknya Oh nggak kok Tapi harusnya nggak sih Nggak Masuk ke break Iya di sini Coki Hanya satu break Cukup Kesulitan ya Nggak sih Nggak sih Actually Kevin Tapa masih nahan full combo Iya Kevin Tapa break Wow Di sini kita bisa melihat Cere sudah Itu ya Sudah mendapatkan skill untuk Nge-jinx pemain Tidak Tidak Bleh Jangan Bleh Tidak Itu tuh Nge-jinx pemain tuh Salah satu skill Yang harus dimiliki Tapi regardless Masih terlalu jauh Perbedaannya Benar sekali Tadi Tadi Tapi Tadi 4.020an kira-kira saya lihat tadi. Iya kan, benar ya. Di sini seperti ini sudah cukup terkunci ya, kecuali kalau ada yang fail. Amit-amit sih. Jangan sampai. Ya, memasuki bagian akhir lagu. Di sini Choki break kembali. Dan Kevin sama sudah memasuki... Oke. Di sini Kevin sama berhasil mengambil... Satu miss. Iya, satu miss ya dari Kevin sama. Oke. Ya, di sini kita akan melihat pick selanjutnya dari Choki yaitu Hibida Rakenome. Di sini merupakan salah satu map hybrid. Ehm, saya tidak tahu tentang pick ini. Sebenarnya gue literally gak tahu siapa yang bakal dapat event Choki dengan akurasi tapi Kevin sama secara raw skill ini... dan classic face map-nya itu lebih ke speed sih. Dan Kevin sama literally unggul speednya dibanding Choki sebenarnya kalau sudah di map full final seperti ini sih. Hmm, menarik. Hmm, menarik. Hmm, menarik. Oke, di sini Choki... ...break. Tadi Choki sepertinya break... Ini tapi kayaknya kelihatannya break di tempat yang harusnya gak break gak sih? Gak tahu deh tadi. Gak tahu deh tadi, gue gak ngelihat jelas. Wah, gede gue rada... Gede gue rada... Ini rada nge-buffer mulu streamnya. Internet sad. Sad live internet. So sad. Tapi ini masih awal-awal. Masih ya... Gak tahu sih masih 1 per 8 lagu dan... Iya, Choki... Eh, F.L. Choki break. Sorry, sorry, sorry. Yaya, tadi gue lihat sempat break sih di combo 500-an kalau gak salah. Atau hampir 600-an. Dan Kevin sama sekarang. Gue lakurasi sedikit sih. Sudah masuk ke bagian lebih banyak sih. Sudah masuk ke bagian lebih banyak sih. Dan Choko... Eh, sorry. Sumpah gue susang bedain antara Choko, Choki, dan Choki. Ini bener-bener pusing gue ngucapin namanya juga. Namanya sama-sama ada Chokinya. Nah, iya. Udah pusing. Oke, disini Kevin sama. Akhirnya break. Iya. Tapi... Choki break lagi ya tadi. Gue masuk slow game disini dan kedua pemain break ya. Kayaknya delay streamnya panjang juga ya. Ehm... Gue udah masuk setengah lebih sedikit. Ya, ini gue berarti ingin gue upload ke 2 refresh lagi. Ya, disini kedua pemain akurasinya sama. Disini kita bisa melihat. Tapi karena keunggulan combo di Kevin sama, kita bisa melihat juga... Itu ya. Keunggulan skor Masjidur ada di Kevin sama. Sebenernya aku ingin mereka yang sama sih. Itu dia. Tapi miskontnya Choki udah lebih banyak sih. Dibandingkan sih. Bener-bener. Kalau juga dari awal tadi ya. Ya, tadi kedua pemain sepertinya break di bagian itu ya. Dan Kevin sama kembali break disini. Ehm... Gue gak ya? Makin Kevin sama break di bagian teleponnya. Kayaknya dia tulis sebelum itu sih kalau gue liat. Gak tau ya. Iya sih. Tapi tadi Kevin sama sepertinya break juga di bagian tadi. Kayaknya... Ada yang sebelumnya. Ada yang sebelum. Tapi sedikit sih. Ehm... Mungkin 10 note sebelum. Kayak reportnya sih gue liat. Ehm... Uh... Kevin sama di sini. Kembali break. Ehm... Ya. Skornya di sini kita bisa melihat. Pindah ke arah Choki ya. Sebagai... Ehm... Pemain yang unggul di sini. Oh tapi di... Choki? Lo Choki? What? Choki kenapa? Choki fail tadi. Sepertinya Gak tau sempet fail atau bagaimana Tapi disini Core nya langsung berpindah Ke Kevin sama ya Tadi padahal sudah sempet pindah ke Coki Tapi karena tadi Break Bukan break sih Gak tau sih Kayak sempet gak main berapa Berapa detik itu Mungkin kena kecapean atau gimana Filling both the like spike itu Kalau itu emang benar Iya karena tadi Unfortunate events Jadi disini Kevin sama sepertinya Akan mengambil Picks selanjutnya Akan mengambil poin selanjutnya Jadi skor sekarang 5-2 Kata Kevin jumpstream Iya Dan City nya Dan City jumpstream Sebenernya jumpstream nya Ini mungkin antara Campuran antara Broken jumpstream Sedikit jack Dan ada jumpstream nya juga Oh First break dari Kevin sama Udah masuk? Udah masuk Baru masuk Aduh Internet gue kenapa? Oke gue bakal pasun bisa 60p aja Gue masih bisa liat angkanya Iya gue masih disurut angkanya Jadi ini Coki ya Lebih unggul sedikit sih ya Disini Masih banyak Banyak Baksud Jadi Kita liat saja Kalau Cope bisa kan Kombonya Dan akurasinya Mungkin bakal Lebih favor ke Coki Tapi disini Kevin sama pun Nggak jauh di belakangnya Jadi kalau misalnya Disini Break Kemungkinan Ya Keunggulan skor akan langsung Berpindah ke Kevin sama Disini Kalau mati kira-kira 3000 atau 4000 Poin bedanya Oh disini Iya Keunggulannya Sudah mulai Pindah-pindah Dan cekin naik Lagi Kevin sama break juga Oke 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 Jadi sekarang lebih Keunggulan berada di Kevin sama Dengan sekitar 4000 Oh Nggak pernah Itu lah Enggak 9000 Ya Disini Kevin sama Akurasinya Sudah jauh di atas Coki Kevin sama Break juga Disini Tapi Sudah Kayaknya Sudah Itu ya Nggak tahu Tangan sih Tinggal tahan Bagian terakhir Nipis sih Tapi Oh enggak Tapi Coki break ya Jadi Ya Disini kita bisa melihat Keunggulan akan Sama kejauh Ya 94000 Lebih Akhirnya Atau Block 2000 Ya Coki Sepertinya cukup Kesulitan dalam Mempertahankan combo Di bagian Akhir lagunya Ini Udah bagian Stamina Mungkin Stamina Udah mulai Kekuras Sejak bagian Sejak Awal lagu Mungkin udah bagian Tengah-tengah Udah lebih keras Sampirnya Bakal di Kekuras Dan iya 966 Melawan 929 Bedanya 37000 Poin 3 Miss Kevin sama Dan 15 Miss Coki 20 200 Dan 45 200 Dan rate of the bat Disini kita bisa melihat Penggulan dari Kes yang sama Karena Coki sepertinya Sempat Drop akurasi Drop akurasi Di awal Drop akurasi di awal Jatuh ke sengan Jatuh di bawah Sempat Tapi harusnya beberapa saat lagi bisa Rebound Bukan rebound Bisa regen akurasi Tapi Coki Gak tahu Itu dropnya lumayan jauh sih Tadi Kalau gue lihat Lumayan cukup Part of it Iya Tambah break Apalagi Itu dia Disini 15000 Poin Bedanya Kira-kira Loh Coki Fail Halo 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 Coki Halo Coki Tengaja tidak main Kak Oke Gue gak tahu Apa Apakah Ke IEL Tip-tip Lagi Gue gak yakin Kalian Gue gak yakin Ya Di sini Kevin Masih Sangat kuat Dengan Full Combo Ya Masih Di 99 Sempat Udah Sekarang Sudah 98 9,9 Tapi Harusnya Bentar lagi Bisa naik lagi Saya Dan Coki Di sini Akurasinya Sudah turun Ke 89 Karena tadi Sempat gak main Berapa detik Yang Ya Yang Ya Ya Lele Normalnya si Keen Koi ini Sudah jelas Lagi Gini gua mungkin cuma bakalan nyunggu apakah keli sama dapet pulkombol atau enggak udah itu aja iya apa ini merah lagi oh dan banconya enggak 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 hai hai ya di sini kevin sama sudah memasuki 4000 combo ya Oh apakah udah bakal dapet FB Assalamualaikum ya di sini Oke tadi kevin sama-sama break ya tapi ya selain itu ya 962 satu miss satu miss momen ya kosek ya udah selesai Pak ya 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 ya